DPRD Kabupaten Mora Jambi menggelar rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan atau persetujuan terhadap 19 rancangan peraturan daerah Kabupaten Mora Jambi tahun 2019. Pada kamis siang di ruang rapat utama gedung DPRD Kabupaten Mora Jambi, rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Salmah Mahir dan dihadiri langsung oleh Bupati Mora Jambi Masnah Busro, forum komunikasi perangkat daerah serta diikuti oleh seluruh anggota dewan yang hadir. Pada rapat paripurna kali ini, ada 19 rancangan perda yang dibahas oleh 3 pansus di DPRD Mora Jambi, yang terdiri dari 15 rancangan perda atau usulan pemerintah Kabupaten Mora Jambi, dan 4 rancangan perda dari inisiatif DPRD Mora Jambi sendiri. Padahal dalam membuat keputusan rancangan perda ini, pansus 1 membahas 6 rancangan perda, pansus 2, 8 rancangan perda, dan pansus 3 membahas 5 rancangan perda. Dari ketiga pembahasan pansus tersebut, seluruh pansus menyetujui ke-19 rancangan perda tersebut untuk diputuskan dan disetujui menjadi perda tahun 2019, dengan beberapa saran serta usulan dari ketiga pansus dewan. Seperti yang diungkapkan oleh Faturi, dari penduduk 1, dikatakannya setelah rancangan perda ini disahkan, kami mengharapkan pemerintah Kabupaten Mora Jambi dapat mensosialisasikan pada masyarakat. Kemudian juga kami berharap adanya regulasi pencapaian dan evaluasi terhadap perda yang dibuat selama 6 bulan. Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Hafiz Pansus 2, yang berharap bila rancangan perda ini disetujui menjadi perda, pemerintah Kabupaten Mora Jambi dapat mengatur seluruh regulasi rancangan perda ini dimuat lagi dalam regulasi yang lebih mendetail dan dalam peraturan bupati. Agar rancangan perda yang dibuat ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat langsung bagi perekonomian Kabupaten Mora Jambi ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.